Estafet Obor Serah terima dilakukan dari perwakilan Pemkap Pekalongan kepada Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Abzan Arslan Junid. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Kecamatan Pekalongan Barat Jumat pagi tadi. Terut hadir dalam serah terima Estafet Obor Pesonas 2022 Kepala Din Parbutpora Sutarno. Kemudian ada juga Kepala Din Sos Yos Rosidi, Ketua Pengcap Spesial Olimpis Nasional atau SOINA Kota Pekalongan Nur Indah Setia Ningrum. Serta para tamu undangan lainnya. Wali Kota menyampaikan Pesonas merupakan kompetisi olahraga bagi atlet-atlet bertalenta khusus atau tunagrahita dari seluruh Indonesia. Ajang tersebut menjadi kesempatan untuk mereka berprestasi sekaligus penyemangat agar terus berekspresi. Melalui ajang tersebut menurut Aaf Sapaan Akrab Wali Kota Pekalongan ini tidak ada lagi kata diskriminasi di Kota Pekalongan. Menurutnya mereka harus terus mendapat dorongan dan lebih diperhatikan, karena anak bertalenta khusus mempunyai kesempatan yang sama. Aaf juga nantinya akan menyampaikan sejumlah bonus kepada para atlet yang berprestasi, yaitu yang dapat mengharumkan nama Kota Batik dalam ajang tersebut. Ini mudah-mudahanlah untuk semangat kita, kita pasti support. Setiap kegiatan dari pemerintah Kota Pekalongan, walaupun pemerintah Kota Kabupaten yang lain, saya yakin sama kita pasti support kegiatan-kegiatan yang positif. Tidak salah satunya untuk penyemangat adik-adik kita, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu prestasi. Sebetulnya untuk prestasi di Kota Pekalongan, akulit-akulit disabilitas, MPC, segala macam, Sudah, kita sudah ya kemarin di spon para lingkungan, kita sudah dapat menjari, ini harapannya untuk mengembangkan adik-adik kita yang lain. Setelah obor diterima, kemudian wali kota Aaf berkesempatan untuk menyalakan api di Tungku bertuliskan Pesonas 2022 yang telah disiapkan oleh Panitia. Aaf berharap dari kehangatan obor tersebut bisa membawa semangat dan keberkahan bagi Kota Pekalongan, dan nantinya rangkaian Pesonas 2022 bisa berjalan dengan lancar. Sementara Ketua Pengcap Spesial Olimpik Indonesia Toswaina Kota Pekalongan Nur Indah Setianingrum mengaku berterima kasih, yaitu kepada wali kota dan pemerintah Kota Pekalongan atas support yang selama ini telah diberikan. Jadi ini estafet obor ini dari Provinsi Jawa Tengah berjalan dari barat kemarin ya, dari Kabupaten Pekalongan dan hari ini ke Kota Pekalongan, setelah ini kita bawa ke Kabupaten Batang. Jadi berjalan terus nanti berhenti di Kota Semarang. Saya Frobani, Batik TV melaporkan.